Intro Kembali lagi di Cakrawala Pemirsa, masih bersama dengan saya Anissa Dewi dan juga founder aplikasi Jejaku, Mas Ahimsa Afrizal disini. Kalau tadi destinasi wisata di Indonesia, kayaknya kalau yang itu-itu aja juga bosen ya. Walaupun juga gak pernah ke tanah. Tapi ada gak sih destinasi wisata baru nih di Indonesia? Iya, kalau misalkan ingin tahu destinasi wisata baru, tentunya informasi sekarang utama dari internet ya. Cuma di aplikasi Jejaku itu juga ada fitur di mana user itu bisa memasukkan tempat-tempat wisata baru yang mereka temui di daerah mereka sekitarnya. Oke. Iya, jadi ini misalkan di aplikasi Jejaku. Di PT-nya ada gak sih? Kita lihat dulu ya PT-nya ya. Iya, boleh. Barangkali ada nih. Kita lihat sekitarnya bareng-bareng, Mas Ahimsa, aplikasi Jejaku. Nah, ini apa nih, Mas? Oh, ini? Iya. Nah, ini kerjasama kita sih. Jadi, kita ada acara challenge dengan komunitas ribu guru. Itu mereka traveling and teaching. Jadi, mereka traveling dan juga mengajar. Nah, itu ada kegiatan kayak gitu. Kita dengan komunitas kerjasama. Nah, tapi di situ juga ada tourism nanti di aplikasi bisa di-download dan dilihat di menu tourism. Itu bisa ada banyak sponsor wisata baru yang dimasukkan oleh user kita. Jadi, kalau kita menjadi user Jejaku dan upload tempat wisata baru dapat poin. Poin itu bisa di-redeem dengan promo-promo kita. Contohnya, kalau misalkan sudah dapat 5.000 poin bisa dapat trip ke Ijen free dari Surabaya. Itu ada. Sekarang lagi itu sih promo kita. Jadi, ke Banyuwangi free dari Surabaya. Kalau dapat 5.000 poin. Oke, atau diskon atau dapat apa lagi nih promo-promo-promo-nya nih? Itu biasanya ada diskon untuk traveler gear. Jadi, misalkan ada tas untuk traveling. Bisa ada promonya sendiri juga. Jadi, kita kerjasama dengan produsen traveler gear. Oke, tapi tadi kan katanya gak cuma aplikasi ya. Websitenya juga ada. Karena aku juga udah habis storage-nya. Jadi, misalnya cuma lihat web-nya aja. Nah, begitu buka jejaku.com. Bukan jejaku.com ya, mau misalnya. Jejaku.com. Ini ada impact meter. Impact meter itu kegiatan yang udah kita lakukan selama hampir 1 tahun ini. Oh, 2 tahun ya berarti ini ya? Iya, 2 tahun ini. Jadi, sudah collect 120 trash bags. Terus, habis gitu nanam 2.000 pohon. Terus, paling enggak sudah membantu 35 binatang. 60 orang terbantu. 200 buku didonasikan. Kurang lebih donasi untuk duitnya 1.200.000. Nah, ini coba collect trash bags. Ini memang paling banyak di collect di mana sih? Justru trash bags itu banyak di gunung sih. Pantai juga banyak. Jadi, tempat-tempat wisata alam justru banyak yang rusak dengan sampah. Sebenarnya bisa dibuat ada recycle atau apa. Tapi itu next project. Oke, jadi trash bag-nya diapain dong? Sudah kegumul 120.000. Nah, itu setiap tempat wisata kan sebenarnya ada petugasnya. Sesimpel itu sih ada kita taruh, kita bantu petugasnya untuk collect itu. Oke, jadi mau diapain nanti ya terkait petugasnya ya? Karena petugas itu sebenarnya ada. Di setiap taman nasional ada ranger. Jadi, ranger itu yang menjaga sebenarnya. Tapi, enggak mungkin kan untuk meresihkan seluruhnya. Mereka sudah pasang denda, pelakat, dan lain sebagainya. Tapi kan mereka juga terbatas. Nyata-nyatanya, apa masih berserahkan ya? Justru yang inti dari kita ngambil sampah itu sebenarnya bukan meresihkan sampah sih. Tapi edukasi ke banyak orang. Karena ketika mereka melihat, waktu itu kita pernah ada bule dari Amerika. Yang bersih-bersih promo, mereka akhirnya malu sendiri. Dan mereka membantu orang-orang sekitar. Jadi, lebih ke edukasi sih. Kalau orang luar aja mau berbuat seperti itu, kenapa kita enggak lebih ke edukasi. Terus, abis itu 2.000 pohon ditanam. Di mana nih? Itu di Gunung Andong. Sama, kita ada tanam bakau juga di daerah Banyuwangi. Di Banyuwangi. Jadi, pohon kan jenisnya banyak. Benar. Oke. Terus, kalau 35 binatang yang diselamatkan ini di mana aja? Binatang itu lebih ke konservasi sih. Jadi, kita enggak menyelamatkan binatang yang ada. Tapi, kita mendatangi tempat konservasi. Oke. Misalkan ada konservasi penyu di Banyuwangi. Terus, ada konservasi hiu, dan lain sebagainya. Lebih banyak ke laut konservasi. Oke. Binatang-binatang ini mulai langka. Jadi, mereka sebenarnya punya program. Seperti di Jogja itu, mereka ada sebuah konservasi yang mereka tuh udah ada petugasnya. Ada dokter hewannya. Sehingga mereka itu mungkin orang bantunya adalah, kalau mereka enggak expert, bisa membantu dengan dana. Oke. Nah, dana-dana itu yang kita salurkan ke konservasi. Nah, kalau 60 orang yang terbantu, tadi katanya kan kalau dekat mana, yang ada anak-anak yang bisa sekolah, dan kawan-kawan itu juga. 60 orang itu bisa anak sekolah. Jadi, kita bantu untuk mereka, untuk kita traveling and teaching, mengajar. Dengan komunitas ribu guru, ada juga yang kita bantu secara ekonomi. Jadi, kita bukan bantuan uang sih. Tetapi, banyak di sekitar tempat wisata itu orang-orang lokal kan mereka berjualan. Sebenarnya, kita dengan membeli oleh-oleh atau membeli barang dari orang lokal, itu sudah sangat membantu. Jadi, biasanya kan kita, wah mahal nanti, atau kita beli nanti di minimarket saja, gitu kan. Padahal, mereka keuntungannya itu cuma kecil, untuk hidup sehari-hari, gitu kan. Bukan untuk corporate atau untuk perusahaan, tapi mereka benar-benar jualan untuk menghidupi keluarganya. Jadi, kenapa enggak sih kita bikin sebuah challenge, kalau misalkan kita datang ke tempat wisata, misalkan ke mana ya, ke Pinkraton misalkan di Bandung. Yaudah, kita datang belilah Rp100.000 dari orang itu. Itu sangat membantu sih. Rp100.000 mungkin kecil untuk revolver, tapi untuk mereka besar. Hampir dua tahun. Ini dampaknya sudah kerasa banget. Dari trash bag yang di-collect, dari tanaman yang ditanam, minatang. Pokoknya yang dibantu ini banyak banget, donasinya juga lumayan. Belum dua tahun padahal. Nah, ini akan lebih terbantu lagi kalau pemirsa juga bergabung dalam aplikasi Jejapu ini. Bagaimanakah cara menggunakan aplikasinya? Kalau aplikasinya mudah sih sebenarnya, tinggal download, sign up. Bisa sign up menggunakan Facebook atau Google Plus atau register aja. Nanti bisa di sini kan setelah masuk ke aplikasi kan ada banyak menu package. Ya kalau misalkan itu bisa dipilih sih. Bila-bila ada liburan kemana, atau misalkan lagi tidak merencakan liburan, ya boleh upload-upload tempat wisata baru. Siapa tahu informasi itu berguna untuk yang lain. Dan juga pasti akan dapat poin di sini. Oke, jadi nggak harus berwisata tapi mengupload tempat wisata pun juga bisa ya di sana ya. Nah, belum dua tahun. Ada review juga kok. Oh, ada review-nya juga? Sip. Tapi kalau sebelum sudah hampir dua tahun nih berdiri, sudah berapa orang sih yang mendownload aplikasi ini? Kalau user aktif kita ada sekitar masih sedikit sih antara 15 ribu orang. 15 ribu dikit ya? 15 ribu. Iya, dikit ya hitungannya. Lagi tariknya itu berapa sih? Iya tentunya kalau apps di atas 100 ribu sih itu masih ya lumayan lah. Tapi 15 ribu aktif semua kan? 15 ribu ya, kita ada user aktif. Jadi kalau daily kita traffic untuk ke website itu sekitar ada sekitar mungkin 5 ribu orang bisa view ke website kita. Karena kita juga ada artikel, ada tips and tricks. Jadi sebenarnya nggak cuma package. Jadi kita juga ada info-info menarik di sekitar tempat wisata. Sip. Jadi ini keren banget kayaknya aplikasi jejaku. Kalau misalkan nggak bisa download kayak aku kena suratnya full. Di-delete-in yang lain di-download. Bisa buka di website-nya tapi isi dari website sama aplikasinya sama aja ya? Sama. Sama aja ya, oke. Jadi Nek mau ada inovasi apa lagi nih berarti? Karena kayak inovatif banget sih jejaku ini. Kemarin kita pingin itu sih bikin package untuk ke taman nasional. Jadi di Indonesia ada banyak taman nasional. Dimana masalah dari taman nasional itu adalah kebanyakan mereka juga berkonflik dengan warga sekitar. Kenapa gitu? Rebutan lahan. Taman nasional itu kan untuk taman nasional. Tapi kan biasanya ada perkebunan atau dari perusahaan atau apa yang ingin merambah ke taman nasional. Oke. Ya. Taman nasional milik negara kan? Milik negara. Yang berhak untuk menjual berarti tergara. Lalu kalau sampai ada apa-apa. Harusnya tidak boleh dijual. Tapi kan mereka merambah hutan kan. Karena batasnya juga kadang kurang jelas. Oh gitu. Ya ada konflik disitu. Akhirnya kan kita ingin yang mengikuti masyarakat bahwa mereka bisa datang ke taman nasional untuk berwisata. Tapi kita promosikan nih bahwa taman nasional itu harus dijadikan. Kita pingin ada campaign seperti itu ke taman nasional di Indonesia. Karena ada puluhan atau ratus taman nasional. Dan kita juga ada campaign bahwa cagar alam itu tidak boleh dikunjungi. Cagar alam yang namanya cagar alam. Contohnya Pulau Sempu di Malang. Itu sebenarnya tidak boleh sama sekali orang dengan alasan apapun untuk datang ke situ. Seriously? Nyata-nyatanya banyak banget kan? Itu karena iya mungkin petugasnya yang bermain atau apa. Pokoknya secara undang-undang sebenarnya tidak boleh. Taman nasional boleh. Promo boleh. Mas semua-semua kalau ada uploadnya tebal pasti boleh kan ujung-ujungnya. Nah itu yang ingin kita edukasinya. Nah itu bagaimana tuh? Ya sebenarnya lebih ke itu sih. Kita banyak campaign di website kita bahwa ada banyak tempat yang lebih bagus daripada tempat. itu yang lebih keren dan itu secara undang-undang dan secara alam boleh dikunjungi. Oke berarti kalau di jejakku ini kita tahu dong ya berarti tempat-tempat mana aja yang sebenarnya nggak boleh di kita kunjungi. Karena termasuk cagar alam. Itu ada beberapa artikel. Itu ada beberapa artikel yang kita arahkan ke situ. Jadi kita kedepannya pengennya memang meng-highlight bahwa ya taman nasional itu bagus. Dengan Anda mengunjungi taman nasional itu membantu juga untuk taman nasional lebih operasional, lebih survive dan sebagainya. Dan taman nasional itu lebih terjaga. Maksudnya mereka ada petugas. Kalau cagar alam itu lebih ke penjaga aja sih. Karena cagar alam itu dibiarkan seperti itu. Dibiarkan asli sebenarnya. Tapi serius loh kalau nggak, kalau bukan karena mas Ahimsa yang mampir ke Cakrawala, Nisa atau perempuan-perempuan nggak mungkin tahu nih. Kalau sembuh nggak boleh dikunjungi karena ya deket kan lumayan deket nih. Sembuh itu cagar alam. Substitusi. Kalau mau nggak boleh kesembuh berarti kemana? Kesempuh nggak boleh ya. Itu kan pulau dan pantai. Di Madura ada gili lapak. Kenapa nggak kena? Itu juga ya? Ya lumayan lah. Kebawaan lebih oke. Kebawaan juga belum juga. Belum ya? Deket-deket aja belum dah. Tidak usah yang jauh-jauh deh kalau jalan-jalannya berarti yang deket-deket dulu. Jawa Timur banyak banget. Pokoknya berfaedah lah ya untuk warga lokal juga. Berfaedah untuk warga lokal. Dan diri sendiri lah pastinya ya. Diri sendiri, pengalaman lebih berharga. Dan juga untuk alam kita bisa tetap berharga lah. Untuk langsungannya nanti. Baik. Jejaku, ini kan juga termasuk startup ya. Kalau dilihat tadi NextDev ini juga berarti startup-startup kumpul di sana nih. Iya. Nah ini bagaimana perkembangan startup kalau di Surabaya? Startup di Indonesia Surabaya. Sekarang jadi semakin banyak sih. Maksudnya semakin banyak teman-teman yang ingin mencoba untuk membuat produk. Masyarakat itu bagus sih. Jadi kompetisinya semakin bagus. Jadi dia yang bertahan adalah yang produknya bagus dan memberikan layanan bagus dan bisnisnya sustainable. Nah yang kadang lupa dari teman-teman itu adalah bisnis bisnis gitu. Not charity. Jadi kadang mereka gak memiliki. Jadi walaupun charity tapi bisnisnya harus jalan supaya tetap bisa charity terus ya. Jadi memang biasanya mereka membuat aplikasi tapi dari sisi bisnis revenue-nya dari mana kadang lupa gitu. Oke. Jadi mikirnya kalau udah bikin sesuatu yang bagus pasti orang akan pakai. Iya gak banyak. Gak semuanya seperti itu. Karena justru yang susah itu bukan bikin produknya. Tapi? Tapi membuat orang pakai dan terus pakai terus pakai itu yang susah. Itu yang paling susah. Oke. Jadi jalanin susah nih. Udah jalan gimana cara bisa konsisten kayak Jejaku ini juga. Iya dan usernya tetap ada dan mereka tetap pakai. Dan tetap berkembang usernya ya. Makin banyak. Oke. Lebih susah. Kita juga masih belajar kok. Dua tahun tetap belajar, belajar dan terus belajar. Itulah hidup ya. Semoga pemirsa bisa belajar dengan perbincangan kita dengan Mas Ahimsa. Founder dari aplikasi Jejaku. Banyak kali untuk pemirsa yang mau membuat startup juga. Bisa belajar dari Mas Ahimsa tadi. Bahwa gak cuman kalau misalkan ada charity itu oke. Tapi bisnis tetap harus jalan. Supaya charity juga tetap jalan. Moga-moga kita juga bisa jalan-jalan sambil charity ya. Barangkan sama Jejaku. Kamu-kamu diajakin ya tripnya ya. Thank you banget Mas Ahimsa. Thank you juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan talk show untuk hari ini. Tapi Cakrawala masih belum selesai pemirsa. Masih beragam informasi lain akan kami hadirkan di sekmen selanjutnya. Jadi tetap bersama kami di Cakrawala. Terima kasih telah menonton!